Pendekar yang jilid 31. KWI Katailok mengawasi istrinya lekat-lekat, tanpa terasa ia menggenggam tangan istrinya erat-erat dan berkata dengan suara lembut, Terima kasih banyak atas bantuanmu, berterima kasih kepada ku yang jid mengeritkan matanya dan tertawa. Atau mungkin kau berterima kasih kepada rantai emasku itu KWI Katailok menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentunya kau tahu aku berterima kasih kepada siapa yang jid memang mengetahui akan hal itu. Tentu saja yang membuatnya berterima kasih, bukan rantai emasnya saja, melainkan pengertian serta penyesuaiannya terhadap keadaan. Apa yang diberikan itu, sesungguhnya jauh lebih berharga daripada rantai emas ditambah dengan benda berharga lainnya sekalipun. Seorang istri yang bisa memberikan pengertian dan penyesuaian terhadap suaminya, hal itu akan merupakan kebahagiaan serta kekayaan yang paling besar bagi seorang lelaki. Dan hanya seorang lelaki yang paling bahagia hidupnya baru bisa mendapatkan keadaan seperti ini. Tapi benarkah dalam dunia yang begini luas ini benar-benar terdapat seorang yang bernasib begitu mujur? Benarkah di dunia ini terdapat lelaki yang benar-benar menemui kebahagiaan hidupnya? Mungkin saja ada, tapi paling tidak belum pernah kujumpai seseorang semacam ini. Tentu saja aku pernah melihat orang yang hidup bahagia, tapi kebahagiaan mereka berhasil diraih dengan kecerdasan, keuletan, keberanian serta tekat yang besar. Kebahagiaan ibaratnya sebiji kue, harus dicampur dengan rata, harus dipanggang, harus dibumbui sebelum akhirnya menjadi hidangan yang amat lezat. Tak mungkin bukan, kue itu secara tiba-tiba jatuh dari atas langit dengan begitu saja. Orang yang berbahagia ibaratnya seorang pengantin perempuan, entah kemanapun kau pergi, orang pasti akan memandangnya beberapa kejap. Entah bagaimanapun sederhana dan biasanya seseorang, bila menjadi seorang pengantin perempuan, secara tiba-tiba saja dia seperti berubah menjadi istimewa sekali. Ong Tiong, Lim Tai Peng dan Ang Nyo Chu berdiri berjajar sambil mengawasi Yan Jit, dari kepala memandang sampai ke kaki, kemudian dari kaki memandang lagi sampai ke atas kepala. Paras muka Yan Jit telah berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus, tak tahan lagi dia menundukan kepalanya rendah-rendah. Kalian toh bukannya tidak kenal dengan aku, mau apa mengawasi deriku terus-menerus tegurnya kemudian. Sebab kau tampak 360 kali lipat lebih cantik daripada dulu, jawab Ang Nyo Chu sambil tersenyum. Paras muka Yan Jit berubah semakin merah. Tapi aku masih tetap aku, sedikit pun tiada perubahan apa-apa, katanya cepat. Kau berubah kata Ong Tiong pula. Di mana letak perubahan itu dulu kau adalah sahabat kami, kata Lim Tai Pengcepat. Tapi sekarang kau telah menjadi Nsoku, dulu kau adalah Yan Jit, sekarang kau telah berubah menjadi Nyonya Kuik. Bukankah perubahan ini cukup banyak Yan Jit menggigit bibirnya kencang-kencang, kemudian katanya. Aku masih tetap Yan Jit seperti dulu, aku masih tetap merupakan sahabat kalian, Ang Nyo Chu segera tertawa cekikikan. Tetapi Yan Jit yang sekarang ini paling tidak jauh lebih bersih daripada dulu, seru Ang Nyo Chu sambil tertawa cekikikan. Jawaban yang amat tepat, tak tahan Kuik Tai Loh ikut menimbrung. Sekarang, tiap hari dia mesti mandi, baru saja dia menyelesaikan kata-katanya, Ang Nyo Chu sudah tertawa terpingkal-pingkal. Dengan gemas Yan Jit melotot sekejap ke arahnya, lalu dengan wajah memerah serunya, Hei, bisakah kau kurangi beberapa patah katamu? Toh tak ada orang yang menganggap dirimu sebagai seorang yang bisu sambil tertawa terpingkal Ang Nyo Chu segera menimbrung kembali, Kalau bisa mengurangi kata-katanya, dia bukan Kuik Tai Loh namanya, Kuik Tai Loh mendehem beberapa kali, Kemudian sambil membusungkan dada katanya, padahal sekarang pun aku turut berubah, Mengapa kalian tidak memperhatikan aku dengan kening berkerutong-tiong berseru, bagian mana musih yang berubah? Mengapa aku tak dapat melihatnya masa aku tidak berubah menjadi lebih bagus dan menarik Ong Tiong memperhatikannya dari atas hingga ke bawah, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali? Aku tidak dapat menemukannya perubahan itu, paling tidak aku toh jauh lebih bersih daripada dulu seru Kuik Tai Loh cepat. Ang Nyo Chu kembali tak dapat menahan rasa gelinya, dia tertawa terpingkal-pingkal. Apakah sekarang, kau pun tiap hari mandi tentu saja, aku, kali ini belum habis ucapan tersebut diutarakan, Ang Nyo Chu sudah terbungkuk-bungkuk karena terpingkal kegelian. Buru-buru Yan Jip menukas, serunya dengan suara lantang, agaknya di tempat ini seperti kekurangan seseorang siapa limtai pengcepat berseru. Sambil mengerdipkan matanya dan tertawa, Yan Jip menjawab, tentu saja si nona kecil yang pagi-pagi bangun, membawa bunga menuju ke pekan, tentu saja orang itu tak akan ketinggalan kata Ang Nyo Chu sambil tertawa. Tapi mana orangnya lagi ke pekan, tapi kali ini tidak membawa keranjang berisi bunga, melainkan keranjang berisi sayur, karena limto asau kita secara tiba-tiba ingin makan tau masak sawi hijau yang segar, tak tahan Yan Jip tertawa cekikikan, kemudian sambil menghela nafas katanya, sungguh tak kusangka begitu muda usianya, namun ia sudah begitu pandai bermesrahan dan menyayangi kekasihnya, kemudian setelah mengerlingkan sekejap ke arah limtai peng, katanya lebih lanjut, keadaan itu bagaikan orang yang memang ditakdirkan bernasib mujur saja, benar bukan paras muka limtai peng turut berubah menjadi merah padam, tiba-tiba teriaknya keras-keras, bisakah kalian mengulangi, kata-kata semacam itu. Aku kan tak akan menganggap kalian sebagai orang bisu tidak bisa sahut kuik tai log, kalau mereka bisa mengurangi beberapa patah kata saja, maka bukan perempuan namanya tepat sekali jawaban itu sahutong tiong. Senjat telah menyelimuti seluruh angkasa. Di antara hembusan angin yang sepoi-sepoi, lamat-lamat terdengar suara nyanyian merdu berkumandang datang dari kejauhan sana. Nona kecil, bangun pagi. Membawa keranjang bunga pergi ke pekanian Jip dan Ang Nyo Chu segera saling berpandangan sekejap, kemudian tak tahan katanya sambil tertawa, si Nona kecil telah kembali dari pekan IEAA, sudah pasti dalam keranjang bunganya berisit penuh dengan tau dan sawi hijau, sambung Ang Nyo Chu sambil tertawa. Bukan cuma tau dan sawi hijau saja, masih ada pula arak terdengar suara merdu lain menyambung sambil tertawa. Si Nona kecil itu benar-benar telah kembali, di tangan kirinya membawa keranjang bambu, di tangan kanannya membawa sebuah guci arak, ia berdiri tegak di depan pintu rumah. Sekarang, dia seperti tidak merasa malu lagi seperti dulu, cuma paras mukanya masih dihiasi warna semu merah. Arak. Arak Ong Tiong segera berseru. Tentu saja arak kegirangan jawab si Nona Cilik sambil tersenyum, ketika berada di bawah bukit tadi, ku saksikan mereka berdua amat meserah, maka aku pun tau harus membeli arak kegirangan sebagai persiapan, arak kegirangan siapa tanya Yan Jit sambil mengerdipkan matanya, arak kegirangan kami. Ataukah kalian Nona Cilik itu segera mendesis lirih, kemudian dengan wajah merah padam dia lari masuk ke ruang belakang. Yan Jit dan Ang Nyo Chu yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa terpingkal-pingkal kegelian. Tiba-tiba Lim Tai Peng menghela nafas panjang, gumamnya, aku benar-benar tidak habis mengerti, mengapa kalian selalu suka menggoda orang jujur karena orang jujur makin lama semakin sedikit. Kalau tidak menggoda sekarang, di kemudian hari pasti tak ada kesempatan lagi, inilah kesimpulannya. Kalau perkawinan tanpa arak, ibaratnya dalam sayur tidak diberi garam. Tentu saja perkataan ini hanya diucapkan oleh orang pintar, cuma sayang dia lupa melanjutkan kata-kata berikutnya. Bila dalam perut sudah ada arak, kepala bisa menjadi pusing. Keesokan harinya, ketika bangun tidur, Quick Tai Lok merasakan kepalanya pusing tujuh keliling. Tentu saja dia sudah bukan orang pertama yang bangun lebih dulu, belum lama berselang dia baru menemukan kalau tidur pun ada kalanya tidak bisa dianggap sebagai hal yang membuang-buang waktu. Ketika ia bangun tidur, Lim Tai Peng dan si nona kecil itu sudah berada dalam halaman entah apa saja yang dibicarakan. Tapi yang pasti, entah perkataan apapun yang mereka katakan, kedua orang itu tentu akan merasa tertarik dan gembira. Walaupun musim semi sudah lewat, bunga-bunga di musim panas pun sudah mulai mekar kembali. Mereka berdiri di depan kerumunan bunga, sang surya yang baru terbit memancarkan sinarnya menerangi wajah mereka yang bahagia dan gembira. Keadaan mereka pun bagaikan matahari yang baru terbit, penuh dengan pancaran sinar kehidupan serta harapan. Memandang ke arah mereka berdua, Kwik Tai Lok merasakan kepalanya yang sedang pening seolah-olah telah membaik. Pelan-pelan Yanjit berjalan ke sisinya bersandar di tubuhnya, tangan yang satu mempermainkan rambut sendiri, sementara tangan yang lain merangkul lengannya, pancaran sinar gembira dan kebahagiaan terpancar keluar dari balik matanya. Seluruh jagad serasa menjadi tenang dan penuh kedamaian, kehidupan seperti ini benar-benar pantas untuk diresapi. Lewat lama kemudian, Yanjit baru berkata pelan, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan dua orang yang lain, siapa? Ong Tiong dan, Kwik Tai Lok menggut-manggut dan menghela nafas. Aku sedang berpikir, entah sampai kapan kah mereka baru dapat bermesrahan seperti itu, katanya. Yanjit memperhatikan suaminya lekat-lekat, lama kemudian ia baru berkata dengan lembut, tahukah kau mengapa aku menyukai dirimu? Kwik Tai Lok tidak berbicara, dia sedang menunggu dan mendengarkan dengan seksama-lasuka mendengarkan perkataannya. Dengan lembut, Yanjit berkata, karena dikala kau sendiri sedang berbahagia, kau masih memikirkan pula kebahagiaan temanmu, karena kapan saja dan di mana saja, kau tak pernah bisa melupakan temanmu, kau keliru, ucap Kwik Tai Lok sambil mengerdipkan matanya. Ada kalanya aku pun bisa melupakan mereka, kapan kemarin malam, bisik pemuda itu. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, paras muka Yanjit telah berubah menjadi merah padam, ia segera menyambar tangannya dan menggigit dengan gemas. Tiba-tiba terdengar Lim Tai Pang berseru sambil tertawa, sungguh tak kusangka Kwik Toa So kita pandai pula menggigit orang entah sejak kapan mereka berdua telah membalikan badannya dan sedang memandang ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Kwik Tai Lok turut tertawa, katanya, kalau soal ini kau takkan memahami, lelaki yang belum pernah digigit perempuan, padahal kekatnya tak bisa dianggap sebagai seorang lelaki sungguhan, wah, teori dari negara mana itu negaraku sendiri, tapi siapa tahu kalau dengan cepat kau pun akan tiba pula di situ selembar wajah si nona kecil itu segera berubah menjadi merah padam, katanya sambil menundukkan kepala, aku akan pergi menyiapkan sarapan, yaa, kalau menyiapkan sarapan, harap yang banyakan sedikit. Dengan begitu mulut kami baru bisa tersumbat, seru Kwik Tai Lok sambil tertawa terbahak-bahak. Sekarang adalah waktunya untuk sarapan. Di bawah langit nan biru, tampak asap putih membubung tinggi ke angkasa. Sambil mendengarkan kepalanya Kwik Tai Lok bergumam, heran, mengapa tempat ini secara tiba-tiba menjadi ramai sekali? Apakah ada banyak penduduk yang pindah ke sekitar tempat ini tidak ada? Jawab Lim Tai Peng. Kwik Tai Lok memandang lagi ke arah asap putih yang membumbung tinggi di atas puncak bukit itu, kemudian katanya lagi, jika tak ada penduduk, dari mana datangnya asap putih Lim Tai Peng berpaling dan memandang sekejap, kemudian wajahnya diliputi pula oleh perasaan kaget bercampur keheranan. Jika ada penduduk di situ, sudah pasti kemarin malam sudah pindah ke sana, kemarin belum ada Lim Tai Peng mengamati tempat berasalnya asap putih itu, kemudian sahutnya, kemarin sore aku masih berjalan-jalan di sekitar tempat itu, sebuah rumah pun tidak ada, yang jit termenung pula beberapa saat lamanya, kemudian katanya, sekalipun kemarin malam ada orang pindah ke sana, toh tidak mungkin secara tiba-tiba ada begitu banyak orang yang pindah ke sana, yee aaa, apalagi di sekitar tempat ini memang tiada tempat untuk ditinggali orang, tapi aku rasa di alam terbuka pun orang bisa memasang api, tapi mengapa secara tiba-tiba ada begitu banyak orang yang datang ke situ untuk membuat api? apakah mereka sudah iseng dan tak ada pekerjaan lagi terdengar seseorang berkata dengan perlahan? kalau kalian hanya menduga saja dari sini, sampai tahun depan pun tak akan ada hasil yang bisa diperoleh, mengapa kalian tidak pergi sendiri ke sana dan melihat apa yang sebenarnya telah terjadi? tiong-tiong berjalan keluar dari balik pintu dengan langkah lebar, wajahnya masih tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Kwik Tai Lok yang pertama-tama menyongsong kedatangannya, dengan cepat ia bertanya, kau sudah keluar dan memeriksa sendiri, dari mana datangnya asap itu dari api, siapa yang melepaskan api manusia-manusia macam apa manusia yang mempunyai sepasang kaki? Kwik Tai Lok segera menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa getir, tampaknya bila aku bertanya terus dengan cara begini, sampai tahun depan pun tak akan menghasilkan apa-apa, lebih baik aku pergi melakukan pemeriksaan sendiri, haa, kau memang seharusnya pergi melihat-lihat sendiri, bagian belakang dari perkampungan Hokwi San Cheng adalah sebuah tanah perbukitan, pada hakikatnya tiada jalan tembus, tapi di atas bukit di bagian depan. Hanya dalam waktu semalam suntuk saja telah didirikan 8 buah tenda besar. Bentuk tenda-tenda itu istimewa sekali, ada beberapa bagian mirip dengan tenda orang Mongolia sewaktu mengembala ternak, tapi mirip pula tenda-tenda dari pasukan tentara. Di depan tiap tenda terdapat seonggokan api unggun. Di atas api tampak seekor kambing gemuk yang sedang dipanggang, sebagai alat sunduknya adalah sebatang besi yang dapat diputar pelan-pelan. Seorang lelaki bertelanjang dada sedang menoleskan bumbu yang telah tersedia di atas badan kambing itu, gerak-geriknya amat lembut tapi seksama, seolah-olah seorang ibu sedang memandikan bayinya. Bau harum yang tersiar dari daging panggang itu padahal kekatnya jauh lebih harum daripada harumnya bunga. Di atas meja sarapan juga tersedia daging kambing. Baru saja mereka berkeliling di tempat luaran, sekarang seharusnya merasa amat lapar. Tapi kecuali quick dialogue, orang lain seakan-akan tidak mempunyai naps lagi untuk bersantap. Dalam hati mereka semua mengetahui dengan jelas, tentu saja tenda-tenda itu bukan tak mungkin didirikan tanpa alasan. Kalau dilihat dari kemampuan orang-orang itu untuk mendirikan delapan buah tenda sebesar itu dalam semalam saja, dapat ditarik kesimpulan kalau di dunia ini tiada persoalan yang tak mungkin bisa mereka kerjakan. Akhirnya Yanjit menghela nafas panjang, katanya, A-A-A-I, tampaknya lagi-lagi ada kesulitan yang datang. Y-A-A, bahkan kesulitan yang datang kali ini cukup besar sambung Ang Yocu dengan wajah murung. Entah siapa yang membawa datangnya kesulitan kali ini yang pasti bukan aku quick dialogue segera menjawab. Sebab aku tak berani mendatangkan kesulitan sebesar ini setelah berhenti sebentar, katanya lebih jauh sambil tertawa, Aku selalu hanya mencari kesulitan-kesulitan yang kecil saja, kesulitan besar tak pernah ada dari mana kau bisa tahu kalau kesulitan yang datang kali ini besar atau kecil seru Yanjit. Bila bukan disebabkan suatu persoalan yang sangat besar, siapa yang kesudian mendirikan delapan buah tenda besar di depan pintu rumah orang, tapi hingga saat ini, kita belum melihat datangnya kesulitan apa-apa kau tak dapat melihatnya orang lain toh hanya mendirikan beberapa buah tenda saja di tanah kosong depan rumah kita, yang dipanggang pun daging kambing mereka sendiri, selama tidak mengusik kita, apakah hal ini dinamakan suatu kesulitan buat kita jadi kau anggap tak akan ada kesulitan apa-apa yang Jit mengangguk. Tadi, siapa yang mengatakan kalau ada kesulitan yang datang aku mengapa pula secara tiba-tiba kau merubah jalan pemikiranmu itu Yanjit segera tersenyum. Sebab tempat ini amat menyesakan nafas, aku ingin mengajak kau untuk bergurau saja. Jika aku mengatakan tak akan ada kesulitan aku pun mengatakan ada, Kuik Tai Lok menghela nafas panjang, setelah tertawa getir katanya, agaknya sekalipun aku tak ingin berbeda pendapat denganmu pun tak mungkin bisa, tepat sekali jawabanmu itu Yanjit tertawa. Bila seorang perempuan ingin mengganggu suaminya, maka dalam setiap detik tak akan menemukan 8.000 kali kesempatan yang baik. Tapi mengganggu pun ada kalanya bukan suatu perbuatan yang salah, paling tidak bisa mengendorkan ketegangan syaraf orang lain. Oleh karena itu, ucapan mereka tadi segera menimbulkan gelak tertawa orang lain. Benar kata Ang Nyo Chu kemudian sambil tertawa, bagaimanapun juga, paling tidak orang toh belum datang mencari kita, sekarang buat apa kita mesti menyusahkan diri sendiri sayang sekali, sekarang mereka tak usah pergi mencari lagi, karena kesulitan sudah memasuki pintu gerbang rumah mereka. Tampak seseorang pelan-pelan berjalan masuk ke dalam rumah. Orang itu berperawakan tinggi, lagi kurus, pakaian yang dikenakan adalah sebuah jubah panjang yang berwarna istimewa sekali, yakni berwarna hijau pucat. Paras mukanya sesuram pakaian yang dikenakan olehnya, sorot matanya redup seperti tak bersinar, lebih mirip dengan sepasang lubang hitam yang tak nampak dasarnya, bahkan mana biji matanya dan matel bola matanya sukar dibedakan, ternyata dia adalah seorang buta. Namun langkah kakinya enteng sekali, seakan-akan di atas kakinya tumbuh sepasang mata, tak mungkin dia akan terpeleset atau terbentur batu, dia pun tak akan terjatuh ke dalam selokan. Sambil bergendong tangan pelan-pelan dia berjalan masuk ke dalam, walaupun wajahnya suram dan menyeramkan, namun sikapnya amat ringan dan santai. Quick Tai Lok yang pertama-tama tak kuasa menahan diri, segera tegurnya dengan lantang, apakah kalian datang mencari orang? Siapa yang dicari orang berbaju hijau itu seakan-akan tidak mendengar sama sekali suara teguran tersebut. Dengan kening berkerut Quick Tai Lok segera berkata lagi, wah ah ah, jangan-jangan selain buta, orang ini pun seorang yang tuli di ujung dinding pekarangan sana adalah kebun bunga, aneka bunga sedang mekar dengan indahnya. Orang berbaju hijau itu berjalan memasuki kebun bunga itu, kemudian berjalan kembali lagi, setelah itu dia menarik napas dalam-dalam. Walaupun dia tak dapat menikmati keindahan bunga dengan menggunakan sepasang matanya, namun dia masih dapat mempergunakan hidungnya untuk mengendus bau harumnya bunga. Mungkin dia dapat meresapi keindahan di sana, sebaliknya orang yang punya metu justru tak dapat meresapinya. Dengan menelusuri jalan kecil di kebun bunga itu, dia berjalan bolak-balik dua kali, tak sepatah katapun yang diucapkan, kemudian pelan-pelan berjalan keluar lagi dari situ. Sambil menghembuskan napas lega Quick Tai Lok lantas berkata, tampaknya orang itu sama sekali tidak bermaksud untuk mencari gara-gara dengan kita, dia tak lebih hanya datang kemari untuk mengendus bau harumnya bunga, dari mana dia bisa tahu kalau di sini ada bunga tanya Yan Jip kemudian dengan cepat. Tentu saja hidungnya jauh lebih tajam daripada hidung kita, tapi, dia datang dari mana Quick Tai Lok segera tertawa. Aku toh tidak kenal dia, dari mana aku bisa tahu sahutnya. Aku tahu tiba-tiba Ong Tiong menyelah. Kau tahu kembali Ong Tiong manggut-manggut. Menurut pendapatmu dia datang dari mana? Dari dalam tenda dari mana kau bisa tahu paras muka Ong Tiong sepertinya berubah menjadi berat dan serius, pelan-pelan sahutnya, karena orang lain kini tak mungkin bisa sampai di tempat ini lagi, sedangkan kita pun tak mungkin bisa pergi ke tempat lain. Mengapa? Sebab semua jalan tembus yang berada di sini telah ditutup mati oleh ke-8 buah tenda tersebut. Paras muka Quick Tai Lok agak berubah. Serunya kemudian, maksudmu tujuan mereka mendirikan ke-8 buah tenda tersebut di luar adalah tidak membiarkan orang lain mendatangi tempat ini, dan tidak membiarkan orang-orang yang berada di sini keluar. Ong Tiong tidak berbicara lagi, sepasang matanya mengawasi kebun bunga di luar dengan matel, tak berkedip, paras mukanya berubah makin berat dan serius. Tak tahan Quick Tai Lok juga ikut berpaling dan memandang sekejap ke arah kebun, mendadak paras mukanya turut berubah hebat. Bunga yang sebenarnya sedang mekar dengan indahnya itu, dalam waktu singkat telah berubah menjadi layu semua. Putik bunga yang berwarna merah kini berubah menjadi hitam pekat, ketika angin berhembus lewat, putik itu satu demi satu berguguran ke atas tanah. Hei, apa yang terjadi Quick Tai Lok menjerit tertahan? Apakah orang tadi telah melepaskan racun HMM Ong Tiong hanya mendengus? Masa orang ini adalah seekor ular beracun, asal tempat yang telah dilalui olehnya, maka bunga dan rumput akan menjadi layu mungkin dibandingkan dengan ular beracun pun dia lebih beracun lagi, betul kata Yanjid. Sebenarnya aku mengira si ular merah yang tanpa lubang pun bisa menerobos masuk sudah merupakan tokoh paling lihai di dalam memergunakan racun, tapi kalau dibandingkan dengan orang ini, agaknya dia masih selisih banyak sekali. Selisih berapa banyak tanya Quick Tai Lok? Pertanyaan itu bukan ditujukan kepada Yanjid, melainkan kepada Ang Nyo Chu. Dengan cepat Ang Nyo Chu menghela nafas panjang, ujarnya, bila si ular merah ingin melepaskan racun dia masih membutuhkan bantuan benda lain, racun itu mesti dicampurkan ke dalam air, arak atau makanan, mungkin juga di atas senjata tajam atau senjata rahasia, sebaliknya orang ini bisa melepaskan racun tanpa berwujud, seakan-akan melalui pernafasan pun dia sanggup untuk meracuni orang sampai mati, Quick Tai Lok tidak bertanya lagi. Kalau Ang Nyo Chu pun mengatakan kalau Kher orang ini melepaskan racun jauh lebih hebat dari si ular merah, hal ini berarti persoalan tersebut tak bisa diragukan lagi. Persoalannya sekarang adalah siapakah orang ini? Mengapa dia datang ke situ untuk meracuni bunga mereka? Pertanyaan pertama belum sempat terjawab, pertanyaan kedua telah muncul kembali. Dari luar pintu kembali nampak ada seseorang berjalan masuk ke dalam halaman. Orang itu pendek dan gemuk, dia mengenakan pakaian berwarna merah menyala, mukanya yang bulat bercahaya merah, seperti juga warna merah pakaian yang dipakainya. Dia pun sedang bergendong tangan sambil berjalan mondar-mandir ke sana kemari, kalau dilihat gerak-geriknya, ia nampak amat santai. Kali ini tak ada orang yang bertanya lagi apa maksud kedatangannya, tapi semua orang membelalakan matanya lebar-lebar dan mengawasinya tanpa berkedip. Bagaimanapun juga semua bunga yang berada di dalam halaman telah mati diracuni, mereka ingin tahu, permainan apa lagi yang hendak dilakukan oleh orang ini. Orang berbaju merah itu pun seakan-akan tak pernah melihat ke arah mereka, dia berjalan mengitari halaman itu satu lingkaran, kemudian berlalu pula dari sana, bukan saja tak mengucapkan sepatah katapun, melakukan permainan apapun tidak pula dilakukan. Tapi di atas tanah telah bertambah dengan bekas telapak kaki sebanyak satu lingkaran, setiap bekas telapak kaki itu tertera dalam-dalam di atas tanah, seakan-akan diukir dengan pisau. Sambil menghela nafas Quick Tailok berpaling dan memandang sekejap ke arah Yanjit, kemudian tanyanya, aku lebih suka diinjak-injak oleh gajah daripada diinjak satu kali oleh orang ini, bagaimana dengan kau kalau aku kedua-duanya tak mau, tak tahan Quick Tailok segera tertawa. Tampaknya kau memang jauh lebih cerdik daripada aku, serunya. Dia tertawa tidak terlalu lama, karena pada saat itulah dari luar pintu kembali muncul seseorang. Yang datang kali ini adalah seorang manusia berbaju putih, seluruh badannya mengenakan pakaian berwarna putih salju, paras mukanya juga dingin bagaikan salju. Kalau orang lain selalu berjalan masuk dengan langkah yang pelan, berbeda dengan orang ini. Tubuhnya enteng bagaikan hembusan angin, ketika segulung angin berhembus lewat, tahu-tahu orangnya sudah muncul di dalam halaman. Pada saat itulah, mendadak dari luar pintu berkelebat lewat serentetan cahaya pedang berwarna hijau, begitu membubung ke angkasa dan menyambar ranting pohon, tahu-tahu cahaya tadi lenyap kembali tak berbekas. Seketika itu juga, semua dedaunan yang berada di atas pohon jatuh berguguran bagaikan bunga salju. Orang berbaju putih itu mendongakan kepalanya memandang sekejap ke angkasa, kemudian ujung bajunya digetarkan dan menggapai ke arah atas. Daun yang berguguran memenuhi angkasa itu seketika lenyap tak berbekas. Berbareng itu juga, orangnya juga turut lenyap tak berbekas, seakan-akan terbawa oleh hembusan angin saja. Pada saat itulah dari luar pintu kembali terdengar seseorang berseru dengan suara dalam. Ong Tiong, Ong Cengcu apakah berada di sini di bawah pohon pek, yang lebih kurang dua kaki di depan sana, berdiri seorang kakek berambut putih yang memakai baju coklat, di tangannya menggenggam sebuah kartu undangan besar dan sedang mengawasi mereka dengan sorot metu, tajam. Mereka bernam berdiri berjajar di depan pintu, seakan-akan secara khusus berjalan keluar agar terlihat lawan. Sorot metu kakek berbaju coklat itu perlahan-lahan bergerak memandangi wajah mereka satu persatu, kemudian baru ujarnya dengan suara dalam, siapakah yang bernama Ong Cengcu aku sahutong tiong. Di sini ada selembar surat undangan yang khusus mengundang Ong Cengcu, ada orang mengundangku untuk bersantap benar kapan malam ini di mana. Di sini oh oh, itu mah tak usah repot-repot, benar, memang tak usah repot-repot, asal Ong Cengcu keluar pintu maka akan tiba di tempat tujuan, siapakah cuan rumahnya malam nanti. tujuan rumah pasti akan menantikan kedatanganmu, sampai waktunya Ong Cengcu akan mengetahuinya sendiri, kalau memang begitu, buat apa secara khusus mengirimkan kartu undangan ini tata krama tak boleh dilupakan, undangan toh masih penting artinya, maka silahkan Ong Cengcu untuk menerimanya, dia lantas mengangkat tangannya, kartu undangan yang berada di tangannya pun pelan-pelan melayang ke hadapan Ong Tiong, kartu itu melayang dengan mantap dan pelan, seolah-olah di bawahnya ada tangan tak berwujud yang menyunggingnya. Kembali Ong Tiong tertawa, katanya hambar, oh oh oh, rupanya secara khusus kau datang mengirimkan kartu undangan ini dengan tujuan untuk memamerkan ilmu hikang yang sangat hebat ini. Ong Cengcu jangan mencertawakan kata si kakek berbaju coklat itu dengan suara dingin. Ong Tiong juga menarik wajahnya sambil berseru, barusan masih ada beberapa orang lagi, juga telah mendemontrasikan ilmu silat yang bagus sekali, apakah kau kenal dengan mereka? Kenal siapakah mereka? Mengapa Ong Cengcu mesti bertanya kepada siapa? Bukan bertanya kepadamu, lantas harus bertanya kepada siapa tiba-tiba kakek berbaju coklat itu pun tertawa, sorot matanya seperti sengaja tak sengaja melirik sekejap ke arah Lim Tai Peng. Kwik Tai Lok sendiri pun tanpa terasa memandang sekejap ke arah Lim Tai Peng, sekarang dia baru menjumpai kalau, paras muka Lim Tai Peng pucat dia seperti mayat, keadaannya tak jauh berbeda seperti keadaan Ong Tiong ketika menyaksikan layang-layang tempoh hari. Mungkin orang-orang itu sengaja datang untuk mencari Lim Tai Peng kakek berbaju coklat itu telah pergi. Ketika dia pergi, Ong Tiong tidak menghalangi, juga tidak bertanya lagi. Setiap orang dapat melihat sekarang, kedatangan orang-orang tak dikenal pada hari ini jelas ada hubungannya dengan Lim Tai Peng. Tapi tiada orang yang bertanya kepadanya, bahkan semua orang berusaha untuk menghindarkan diri untuk menyulitkan dirinya. Bahkan Kwik Tai Lok sengaja bertanya kepada Ong Tong, kau bilang kepandayan yang didemonstrasikan olehnya tadi adalah ilmu Hikang, ilmu macam apakah itu Hikang? Ya Hikang, Hikang hanya ada semacam-hanya ada semacam, mengapa hanya ada semacam karena Li Ji Ang sudah merupakan arak paling baik, lagi kalau setiap macam barang hanya ada semacam saja, kalau toh kau sudah memahami teori ini, mengapa masih bertanya lagi kepada Kukik Tai Lok memutar biji matanya, kemudian menjawab, menurut pendapatku, yang paling menakutkan masih terhitung serangan pedang tadi. Pada hakikatnya kemampuannya mirip dengan cerita dongeng yang mengatakan bahwa dengan pedang terbang bisa memotong kepala orang yang berada di suatu tempat sejauh seribuli. Ah ah ah, masih selisih jauh sekali kau pernah melihat ilmu pedang terbang belum pernah, lantas dari mana kau bisa tahu kalau selisihnya banyak sekali pokoknya aku tahu. Kukik Tai Lok segera menghela nafas panjang, ujarnya sambil tertawa getir. Mengapa secara tiba-tiba kau berubah menjadi orang yang tak pakai aturan kapan kau pernah menyaksikan aku memakai aturan jarang sekali tentu saja apa yang mereka bicarakan hanya kata-kata kosong yang sama sekali tak ada gunanya, sebab tujuan dari pembicaraan tersebut tak lain hanyalah ingin membuat pikiran Lim Tai Peng lebih santai dan ringan. Namun wajah Lim Tai Peng masih tetap pucat ia seperti mayat, bahkan sepasang tangannya digenggam menjadi satu dengan wajah tegang, seorang diri ia berjalan berputar-putar di dalam halaman, mendadak ia berhenti lalu teriaknya keras-keras, aku mengetahui siapa mereka, tiada orang yang memberi komentar, tapi setiap orang mendengarkan dengan seksama. Lim Tai Peng memandang sekejap ke arah bekas telapak kaki di atas tanah, kemudian berkata, orang ini bernama Jiang Leong, dia adalah seorang manusia paling hebat ilmu guakangnya di antara delapan naga dari luar angkasa delapan naga dari luar angkasa Ong Tiong mengerutkan kening. Apakah tiga orang yang menampakkan diri tadi adalah orang-orang dari Tian Gwe Apat Leong, delapan naga dari angkasa? Betul, apakah kau maksudkan Tian Leong Pat Chiang, delapan panglima naga langit, di bawah pimpinan Lok Seng Leong Ong, raja naga dari daratan Tian Gwe Apat Leong hanya ada sejenis, dari mana kau bisa tahu Ong Tiong memandang sekejap ke arah Kuik Tai Lok, kedua orang itu segera tertawa tergelak. Inilah yang dinamakan satu pukulan dibalas dengan satu pukulan, bahkan cepat benar datangnya pembalasan ini, seru Kuik Tai Lok. Sebaliknya dari balik mata Lim Tai Peng memancarkan sinar kepedihan, ia menggenggam tangannya kencang-kencang, kemudian berjalan bolak-balik lagi beberapa saat, mendadak ia berhenti lalu berteriak dengan suara yang amat keras, mereka pun tahu siapakah aku kalau soal itu mah tak usah mereka memberitahukan lagi kepadaku, aku juga tahu, seru Kuik Tai Lok sambil tak tahan tertawa lagi. Lim Tai Peng menatapnya lekat-lekat, sorot matanya seperti nampak aneh sekali, serunya cepat, kau benar-benar tahu tentu saja siapakah aku sebenarnya. Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang sederhana sekali, tetapi Kuik Tai Lok justru dibikin tertegun sampai tak mampu menjawab. Tiba-tiba Lim Tai Peng menghela nafas panjang, wajahnya menunjukkan penderitaan yang lebih hebat, pelan-pelan katanya, tiada orang yang mengetahui siapakah aku, bahkan aku sendiri pun tak ingin tahu. Mengapa tak tahan Kuik Tai Lok bertanya, Lim Tai Peng memandang tangan sendiri yang menggenggam kencang itu, kemudian jawabnya, karena aku adalah putra kandung dari Lok Seng Leong Ong Si Raja Naga di atas daratan tersebut. Begitu ucapan tersebut diutarakan, bahkan Ong Tiong pun ikut memperlihatkan rasa kaget dan tercengang yang luar biasa. Kuik Tai Lok ikut tertegun, rasa kagetnya bagaikan ketika ia mendengar Yan Jit adalah puteri dari Lam Kiong Chiu. Ang Nio Chiu tertawa paksa, lalu katanya, ayahmu menjagoi seluruh kolong langit, pengaruhnya meluas sampai di mana-mana, siapakah orang persilatan yang tidak menaruh hormat kepadanya. Aku tukas Lim Tai Peng secara tiba-tiba dengan suara keras bagaikan geledek. Kawang Nimo Chiu tertegun. Lim Tai Peng menggigip bibirnya kencang-kencang, katanya lebih lanjut, aku hanya berharap tidak mempunyai seorang ayah semacam dia. Sekalipun kau merasa tidak puas dengan ikatan perkawinan yang dilakukan olehnya, tidak seharusnya, bukan dia yang meminangkan bagiku, tukas Lim Tai Peng dengan secara tiba-tiba. Bukan Kuik Tai Lok tertegun. Sepasang mata Lim Tai Peng berkaca-kaca, dengan kepala tertunduk ujarnya pelan. Ketika aku berusia lima tahun, ia telah meninggalkan kami, sejak itu aku tak pernah bersuah lagi dengannya, jadi kau, kau selalu mengikuti ibu mulim Tai Peng mengangguk, air matanya telah jatuh berlinang membasahi pipinya. Kuik Tai Lok tak bisa bertanya lagi, dia pun tak perlu untuk bertanya lagi. Ia memandang sekejap ke arah Yan Jit, kedua orang itu merasa segala sesuatunya menjadi jelas, lelaki seperti Lok Seng Leong Ong memang bukan suatu kejadian yang aneh bila ia sampai meninggalkan seorang perempuan. Tapi jika perempuan yang ditinggalkan adalah ibunya sendiri, sedikit banyak yang menjadi anaknya akan timbul pula suatu perasaan yang tak sedap. Setiap orang merasa simpatik terhadap Lim Tai Peng, namun perasaan tersebut tak berani diungkapkan keluar, rasa simpatik dan kasihan ada kalanya hanya akan melukai perasaan saja. Sekarang, satu-satunya orang yang dapat menghibur Lim Tai Peng hanyalah si nona kecil itu. Semua orang ingin memberi tanda kepadanya, agar tetap tinggal di sana menemani Lim Tai Peng, tapi secara tiba-tiba mereka menjumpai paras muka nona kecil itu pun tidak jauh berbeda dengan keadaan dari Lim Tai Peng. Paras mukanya juga pucat-pias menekutkan, kepalanya tertunduk rendah-rendah, bibirnya digigit kencang, bahkan bibirnya kelihatan pecah-pecah karena digigit terlampau keras. Mungkinkah si nona kecil yang polos dan berhati baik ini pun mempunyai suatu rahasia yang tak boleh diketahui orang? Tiba-tiba Lim Tai Peng bergumam seorang diri, kali ini, dia datang kemari tentu ingin memaksa aku pulang, karena khawatir aku kabur, maka semua jalan lewat ditutup rapat apa yang hendak kau lakukan tidak tahan. Quick Tai Lok bertanya. Lim Tai Peng menggenggam sepasang kepalanya kencang-kencang, kemudian menjawab, Aku bertekad tak akan pulang bersamanya, sejak dia meninggalkan kami dulu, aku sudah tak mempunyai ayah lagi. Ia menyekai rematanya dan mendongakan kepala, wajahnya memperlihatkan kebulatan tekadnya, setelah memandang sekejap ke arah Ong Tiong sekalian, sepatah demi sepatah dia berkata, entah bagaimanapun juga, persoalan ini tiada hubungannya dengan kalian, oleh karena itu, malam nanti kalian pun tak usah pergi menjumpainya, aku, kau juga tak usah pergi, tiba-tiba nona cilik itu berseru. Lim Tai Peng tertegun, ia tertegun sampai lama sekali, kemudian baru tak tahan bertanya, mengapa aku pun tak usah pergi karena yang mereka cari juga bukan kau, kalau bukan aku lantas siapa aku begitu ucapan tersebut diutarakan, semua orang merasa semakin terperanjat lagi. Lok Seng Leong Ong yang menjago seantro jagad, mengapa secara khusus datang ke sana untuk mencari seorang nona cilik penjual bunga? Siapa yang akan mempercayai perkataannya ini? Tapi, melihat paras muka nona cilik itu, mau tak mau semua orang harus mempercayainya juga. Dia seakan-akan sudah berubah menjadi orang lain, tidak malu-malu kucing lagi, sorot matanya tertuju ke depan mengawasi Lim Tai Peng tanpa berkedip. Tahukah kau, siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan ini pun mudah untuk dijawab, tapi Lim Tai Peng justru dibuat tertegun oleh pertanyaan itu. Si nona cilik memandang sekejap ke arahnya, sekulung senyuman sedih segera tersungging di ujung bibirnya, pelan-pelan dan melanjutkan, tiada orang yang tahu siapakah aku, bahkan aku sendiri pun tak ingin tahu. Perkataan ini pun serupa dengan yang baru saja dikatakan Lim Tai Peng, tapi sekarang dia telah mengulanginya kembali, seharusnya semua orang merasa geli. Tapi setelah menyaksikan paras mukanya sekarang, siapapun merasa tak sanggup untuk tertawa geli. Seandainya tiada yanjit di situ, hampir saja Kwik Tai Loh akan maju untuk menggenggam tangannya dan bertanya mengapa ia begitu sedih, merasa begitu susah. Dia masih muda, kehidupannya begitu panjang, persoalan apakah yang tak dapat diselesaikan olehnya. Lim Tai Peng telah maju ke depan dan menggenggam tangannya rat-rat, lalu dengan lembut berkata, Perdulis apakah dirimu yang sebenarnya, hal itu bukan masalah bagiku, sebab aku hanya tahu kau adalah kau, nona cilik itu membiarkan tangannya yang dingin digenggam olehnya, setelah itu katanya, aku tahu apa yang kau ucapkan adalah kata-kata sejujurnya, cuma saja, kau sepantasnya bertanya dulu dengan jelas, siapakah aku ini yang sebenarnya, Lim Tai Peng tertawa paksa. Baiklah, ia berkata, aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya siapakah kau nona cilik itu segera memejamkan matanya rapat-rapat, kemudian menjawab pelan, aku adalah calon istrimu, bakal menantu ibumu, tapi ayahmu adalah musuh besar ku. Tiba-tiba Lim Tai Peng merasakan sekujur badannya dingin, kaku, tangannya yang menggenggam tangan nona itu pun pelan-pelan dilepaskan, terjulai lemas. Perasaannya ikut tenggelam, seakan-akan tenggelam ke kolam dingin yang menusuk badan, ia merasa perasaannya amat kalut. Gio Kling Long Ternyata gadis itu adalah Gio Kling Long. Tak ada orang yang percaya kalau hal ini merupakan suatu kenyataan, tak ada orang yang sudi mempercayainya. Nona cilik, yang lemah lembut dan berbudi luhur ini ternyata adalah si iblis perempuan yang binal, angkuh, buas dan kejam. Sorot metu semua orang bersama-sama ditujukan ke atas wajahnya. Ia menundukkan kepalanya rendah-rendah, rambutnya kusut, hatinya serasa hancur lebur tak karuhan. Tiba-tiba muncul perasaan iba dalam hati Quick Tai Lok, sambil menghela nafas dan tertawa getir, katanya, kau adalah menantu pilihan ibunya, tapi merupakan musuh besar dari ayahnya, mana mungkin di dunia ini terdapat hubungan yang begitu kacau balau tak karuan? Kau, kau sudah pasti sedang bergurau, tentu saja dia pun tahu kalau hal ini bukan gurauan belaka, tapi dia lebih rela untuk mempercayai kalau hal ini bukan sesuatu yang benar-benar telah terjadi. Tertawa Gio Klinglong semakin mengenaskan, katanya lagi dengan wajah sedih, aku memahami maksud baikmu, sayang banyak persoalan di dunia ini justru demikian keadaannya, aku masih tetap tidak percaya. Gio Klinglong menundukkan kepalanya rendah-rendah, kemudian katanya, dendam kesumat antara Lok Seng Liongong dengan keluarga Gio kami telah berlangsung banyak tahun, 20 tahun berselang dia pernah bersumpah, akan menyaksikan orang terakhir dari keluarga Gio Kuna dari muka bumi, ah ah ah, kalau begitu ayahmu telah, Kwi Tai Lok tak berani melanjutkan pertanyaannya, karena seandainya ayah Gio Klinglong benar-benar telah tewas di tangan Lok Seng Liongong, maka dendam kesumat karena pembunuhan terhadap ayahnya ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh orang lain. Gio Klinglong segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan cepat, ayahku tidak mati di tangannya, sorot matanya kembali memancarkan sinar kebencian dan rasa dendam, sambungnya lebih jauh dengan suara dingin, sebab sekalipun dia mempunyai kepandayan yang luar biasa, mustahil ia dapat membunuh seseorang yang telah mati, Kwi Tai Lok menghembuskan napas lega, tapi tak tahan serunya lagi dengan kening berkerut, ibumu, ibuku bukan si Gio K, dia siwi, siwi. Apakah kakak beradik dengan Ling Hu Jin Gio Klinglong segera mengangguk? Justru karena hubungan ini, maka dia baru melepaskan ibuku, tapi dia sama sekali tak tahu kalau pada waktu itu dalam rahim ibuku sudah terdapat aku, aku masih tetap si Gio Kwi Tai Lok segera menghela napas panjang. A-A-A-I, di kemudian hari tentunya dia sudah tahu kalau ada manusia semacam kau, bukan untuk menyembunyikan diri darinya, kalau dia berada di utara, maka aku tak akan pergi ke utara, jika dia di selatan, aku pun tak akan pergi ke selatan, nama besarnya jauh lebih termasyur daripada aku, maka bila aku berusaha menghindarkan diri dari kejarannya, hal ini lebih mudah kulakukan, sambil tertawa getir Kwi Tai Lok bergumam, aku sudah lama berkata, bila seseorang terlalu tenar, hal itu pun bukan merupakan sesuatu perbuatan yang terlalu baik, tapi juga tidak terlalu jelek, sebenarnya keliru bila ibumu membiarkan kau turut menjadi tenar di dalam dunia persilatan, andai kata kau benar. Benar hanya seorang nona kecil yang biasa dan tiada sesuatu yang aneh, mungkin selama hidup dia tak akan berhasil menemukan dirimu. Kalau aku harus hidup dalam keadaan seperti ini, maka apa bedanya dengan kematian sahutnya keras-keras menahan emosi. Banyak sekali manusia di dunia ini yang hidup dalam keadaan dan suasana seperti ini, toh mereka dapat hidup dengan senang dan baik, tapi keluarga Giyok kami tak pernah terdapat manusia semacam ini, nama besar keluarga Giyok juga tak boleh punah dengan begitu saja di tanganku, dimanakah ibumu sekarang tahun berselang telah meninggal dunia sahut Giyok Linglong dengan wajah murung. Setelah berhenti sejenak, katanya lebih lanjut sambil menggigip bibirnya kencang-kencang. Sesaat sebelum meninggal, dia masih khawatir kalau Lok Seng Liongong tak akan melepaskan aku, maka sengaja dia datang mencari adik perempuannya, jadi dia yang pergi mencari Linhujin Giyok Linglong mengangguk. Dia berharap Linhujin dapat menghapuskan permusuhan di antara kami dua keluarga, sayang sekali Linhujin sendiri pun tidak mampu berbuat apa-apa, maka, maka dia baru menjodohkan kau kepada putra tunggalnya, agar dengan ikatan perkawinan ini maka permusuhan antara dua keluarga dapat diakhiri, aku tahu begitulah maksudnya. Quick Tai Lok segera melirik sekejap ke arah Lin Tai Peng dengan ekor matanya, kemudian setelah menghela nafas panjang katanya, sayang sekali putranya justru tak dapat memahami maksud baik dari ibunya, ya, generasi yang muda memang mustahil bisa memahami maksud baik angkatan tuanya, begitu pula dengan diriku. Sebenarnya aku pun enggan untuk menjadi menantunya keluarga lain mereka, dia tak berani memandang langsung ke arah Lin Tai Peng, tapi ujung matanya, toh tanpa terasa mengerling juga ke arah pemuda itu. Sekujur badan Lin Tai Peng segera merasa dingin dan kaku bagaikan diceburkan ke dalam salju, tiba-tiba serunya, kalau memang begitu, mengapa kau datang kemari untuk mencari aku? Mengapa suara tertawa Giyok Ling Long semakin sedih dan rawan, dan hanya dengan hati yang pilu, masa kau tidak mengerti tentu saja aku tidak mengerti Giyok Ling Long menggigip bibirnya, kencang-kencang untuk menahan agar air matanya jangan meleleh keluar, kemudian tanyanya lagi. Kau benar-benar tidak mengerti tidak mengerti sekujur badan Giyok Ling Long gemetar keras jeritnya kemudian, baik, ku beritahukan kepadamu, aku berbuat demikian karena aku pernah berkata kepadamu, suatu hari kau pasti akan memohon kepadaku agar mau kawin denganmu, Lim Tai Peng segera merasakan dadanya seperti dihantam orang keras-keras, untuk berdiri tegak pun tak sanggup. Giyok Ling Long sendiri pun hampir roboh ke tanah. Entah berapa saat kemudian, Lim Tai Peng baru berseru lagi sambil menggertak gigi, aku mengerti sekarang, aku sudah mengerti, ia tidak mengatakan apa-apa lagi, mendadak membalikan badan dan masuk ke dalam kamar sendiri. Belah aam pintu ditutup keras-keras. Giyok Ling Long tidak memanggilnya, juga tidak memandang ke arahnya, tapi air matanya telah jatuh bercucuran, bersambung jelit ke-32.